Hey guys, salam sejahtera. Terima kasih karena sudah klik video ini. Sila terus tekan butang like, share, dan subscribe untuk lebih info menarik daripada channel saya. Terima kasih. Salam sejahtera dan selamat petang semua. Kali ini saya akan menyampaikan satu berita yang sangat penting ataupun info yang mungkin betul-betul berguna kepada untuk Malaysia yang masih tertanya-tanya berkenaan dengan isu KWSP Aisinar. Pengeluaran Aisinar tanpa syarat akan diumum minggu hadapan. Estro Awani difahamkan KWSP juga sedang meneliti pelaburan yang boleh ditarik kembali bagi mencayakan Aisinar. Kuala Lumpur, Kementerian Keuangan dijangka mengumumkan pengeluaran Aisinar tanpa syarat isu KWSP hadapan menurut sumber yang rapat dengan perbincangan tersebut. Tambah sumber Estro Awani itu, perbincangan masih dijalankan bagi mencari jalan untuk kumpulan wang simpanan pekerja KWSP menyediakan peruntukan bagi pengeluaran tanpa syarat. MOF, Kementerian Keuangan nyatakan Nyatakan veto untuk menyokong pelaksanaan pengeluaran Aisinar tanpa syarat. KWSP sedang berbincang tentang jumlah sebenar pengeluaran Aisinar tanpa syarat. Perkiraan awal mendapati, KWSP jangkakan memerlukan Rp108.000.000.000 berbanding Rp33.000.000.000 jika Aisinar bersyarat. Sumber berkenaan turut memaklumkan, masyarat KWSP kini tertumpu kepada struktur pembayaran termasuk sekiranya ia dibayar secara bersekali. Jika dibayar sekali, KWSP perlu menarik beberapa pelaburan di luar negara untuk menyokong proses pembayaran itu, kata sumber tersebut. Di maklumkan juga, KWSP juga sedang meneliti pelaburan yang boleh ditarik kembali bagi menjayakan Aisinar. Sementara itu juga, sumber yang sama menafikan dakwaan kononnya pertukaran ketua pegawai eksekutif KWSP adalah disebabkan tidak selari dengan hasrat MOF. Istri Awani sedang menghubungi Menteri Keuangan, Tengku Datuk Sri Zafrul Abdul Aziz untuk mendapatkan pengesahan. Kita berharap, semua rakyat Malaysia berharap agar berita ini akan memberikan sedikit bantuan ataupun sedikit kelegaan kepada semua pemohon Aisinar yang masih di bawah syarat. So, kita sama-sama harapkan dan doakan yang terbaik untuk semua pemohon dan harapkan syarat ini akan dimasukkan. Sekian saja berita penting saya petang ini. Terima kasih. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Sila tekan butang like, share, dan subscribe jika Anda support channel ini. Terima kasih. Kita jumpa lagi di video yang seterusnya.